Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Majas channel yang akan membagikan tutorial dan tips-tips yang sangat-sangat berguna untuk YouTube Anda nah pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial salah satu request-an dari subscriber saya tutorial cara melompat bagi pemula jadi simak baik-baik video dari saya dan jangan lupa untuk like sebanyak-banyaknya dan subscribe nah pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan tutorial request-an dari subscribe salah satu subscriber saya yaitu tutorial cara melempat bagi pemula jadi dari kalian yang sampai saat ini itu masih kesulitan atau masih bingung caranya melompat mungkin video saya kali ini bisa sangat bermanfaat untuk Anda atau bisa sangat penting untuk Anda untuk memulai keseharian Anda nah sebelum kita ke tutorialnya alangkah lebih baik kita mengetahui apa sih itu melompat mes melompat asal gerakan ketika kita mencolot atau melompati atau kita itu seperti menghindari sesuatu misalkan di depan kita ada kotoran ada tai atau ada lubang kita bisa melompatinya untuk menghindari kita masuk ke dalam lubang atau kita menginjak tai tersebut oke tanpa berlama-lama kita langsung ke tutorialnya pertama-tama pastikan kita mempunyai kaki kenapa kita harus mempunyai kaki sih mas karena untuk melompat itu sendiri akan lebih mudah atau lebih bagus atau lebih efektif kita lakukan ketika kita menggunakan kaki apakah bisa mas kita melompat kalau kita misalkan tidak mempunyai kaki atau kita itu tidak berfungsi tentu saja itu sangat sulit misalkan kita tidak bisa membayangkan orang melompat menggunakan kursi roda dan lain-lain Nah setelah kalau kita memastikan kita mempunyai kaki kita pastikan dahulu kaki kita itu juga aktif maksudnya aktif itu gimana kaki kita aktif itu lagi kaki yang berfungsi dengan baik baik itu tulang otot dan lain-lainnya itu berfungsi dengan baik agar kita melompat bisa lebih aman dan tidak terjatuh ketika kita mendarat dari lompatan tersebut fungsinya melompat itu apa sih Mas seperti yang saya bilang tadi agar kita bisa menghindari dari lubang dari tai atau dari hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan untuk kita injat Oke pertama-tama pastikan kita mempunyai kaki setelah kita pastikan kita mempunyai kaki yang berfungsi dengan baik dan benar kita bisa mulai melompatnya dengan kita mengangkat kedua kaki kita apakah kita perlu mengangkatnya dengan tangan Mas tidak perlu kita melompat itu tidak harus menggunakan tangan tetapi kita tinggal memberikan telakan telakan seperti ini telakan seperti ini seperti jenjit seperti ini tetapi dengan tenaga yang lebih besar agar kita bisa melompat lebih tinggi jadi memberikan telakan seperti ini nah seperti itu itu berfungsi agar tubuh kita terangkat tanpa kita harus menyentuh tangan tetapi tanpa bantuan tangan juga jadi pada kaki tersebut kita beri telakan pada telapak kaki kita untuk menghindari sesuatu misalkan seperti ini kamera coba agak jauh ke belakang ke belakang tanah belakang sana itu mirip nah seperti ini kemudian kita beri telakan pada telapak kaki kita kemudian kita bisa melompatnya nah seperti itu mungkin Anda bisa mencobanya tetapi untuk melompat itu sendiri cukup Anda gunakan ketika Anda menghindari sesuatu atau melakukan hal sesuatu yang mungkin ada gerakan melompatnya tidak perlu Anda lakukan setiap hari karena itu resiko tenaga kita terkuras juga lebih banyak daripada biasanya Oke mungkin tutorial saya cukup seperti itu semoga bisa bermanfaat untuk Anda dan semoga bisa menjawab kerasahan subscriber saya dan agar bisa melompat terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe dan like sebanyak-banyaknya